Yen Lidia resmi cerai, Daniel Mananta bertemu Ustadz Felix Siaw, artis sekaligus pembawa acara, Yen Lidia, membuat sebuah pengakuan mengejutkan. Rumah tangganya dengan Karebet Pramudiarto diketahui harus berakhir dengan perceraian di usia pernikahannya yang ke-13 tahun. Perceraian antara Yen Lidia dan Karebet diketahui berlangsung pada 2021 lalu. Bahkan sebelum bercerai, ia dan suaminya sempat pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Berakhir di tahun ke-13. Kalau secara pemerintah iya, surat menyurat, tapi aku keluar dari rumahnya udah 2 tahunan, ungkap Yen Lidia dikutip dari salah satu kanal Youtube. Meski begitu, Yen membantah bahwa perpisahannya dengan suami terjadi lantaran perbedaan agama. Tapi bukan karena beda agamanya iya, tegasnya. Wanita kelahiran salah tiga, Jawa Tengah, 44 tahun lalu ini mengaku bahwa dirinya sengaja tak mempublis perceraiannya dengan Karebet. Ia pun mengaku tak ingin menggunakan kegagalan rumah tangganya sebagai ajang pansos agar kembali eksis di dunia hiburan. Memang senyap, saya itu memang enggak pernah ada gosip yang aneh-anehkan ya, bebernya. Aku tuh bukan tipe yang pengen bikin masalah. Bukan tipe yang, wah biar naik gimana nih, bikin ini yuk, enggak. Aku lebih suka itu tadi, hidup jalanin aja, tambahnya. Saat ditanya soal penyebab perceraian, Yen pun enggan membeberkan hal tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa masalah perbedaan agama bukanlah penyebab dirinya dan Karebet bercerai. Sementara itu, presenter Daniel Mananta belakangan cukup dekat dengan beberapa tokoh Islam. Usai mengikuti kajian Ustadz Abdul Somad, kali ini pria, tahun itu kedapatan bertemu dengan Ustadz Felix Siaw. Hal tersebut diketahui dari unggahannya di akun Instagram. Ia bahkan mengundang sang Ustadz sebagai bintang tamu dalam podcast Youtubenya, Daniel Tetangga Kamu yang akan dirilis di awal 2023 mendatang. Hai Guis jadi Daniel Tetangga Kamu akan libur selama 2 minggu, jadi selamat liburan ya. Kita akan ketemu lagi di tanggal 9 Januari tahun 2023 karena ada Ustadz Felix Siaw, kata Daniel, dikutip pada Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Unggahan Daniel Mananta sontak menuai respons positif dari netizen. Banyak yang tak sabar menyaksikan perbincangan sang presenter dengan Felix Siaw. Aduh cepetan dong tayangnya, pasti seru nih, komentar netizen. Ini baru imbang, dua-duanya pembawaannya asik kayaknya bakal seru, komentar netizen. Terima kasih telah menonton!